Sementara itu, pemirsa pengurus DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Pati periode 2021-2026 hari ini resmi dilantik. Secara musyawarah mufakat, Agus Setiawan terpilih sebagai ketua. Sampai sekarang penanganan COVID-19 belum selesai. Tren kasus naik turun pun masih berlangsung. Para pengusaha tentu memiliki peranan dalam mencegah persebaran COVID-19 dengan terus mengadaptasi penerapan protokol kesehatan di wilayah kerjanya. Hal ini pun besar harapan bisa didukung pengurus DPK Apindo Pati periode 2021-2026. Terlebih sampai sekarang sudah banyak perusahaan di berbagai sektor proaktif dalam percepatan cakupan vaksinasi. Apalagi Apindo Pati telah berkomitmen menggandeng usaha mikro kecil dan menengah agar bangkit dari dampak pandemi yang begitu luar biasa. Maka dari itu adaptasi penerapan protokol kesehatan memang perlu diperhatikan dan laksanakan. Selain mengedukasi para pelaku usaha, menurut Franz Kongi, ketua Apindo Jateng, adaptasi prokes juga perlahan membuat perusahaan bisa kembali berproduksi. Kedati masih ada beberapa kendala ditemukan karena belum pulih seperti semula. Kita biarkan kita dalam protokol kesehatan, di masing-masingnya. Tapi itu akan kita teruskan. Kita akan bergetar. Sehingga kita dapat mengekai. Dan saya yakin pemerintah juga begitu. Kita harapkan sudah cukup nomor kedua ini. Jadi kita semua, kami dari industri siap untuk melaksanakan protokol kesehatan. Harapan kita tahun depan ya, kita bersama pemerintah. Bersama pemerintah, kita bisa ada vaksin ketiga. Itu harapan kita. Sementara itu, Bupati-Bupati Haryanto yang menghadiri pelantikan menjelaskan jika pihaknya terus melakukan kemudahan pelayanan perizinan bagi para pelaku usaha. Dengan kehadiran Apindo di Pati, tentunya menjadi angin segar bagi roda perekonomian di Pati. Bupati-Bupati pun mengingatkan agar para pelaku usaha untuk tak abai mensosialisasikan di lingkungan kerjanya tetap mendisiplinkan progres agar tidak muncul klas terbaru. Sekalipun juga masih diwarnai ke pengurusan yang lama. Nah, yang jelas Apindo ini sangat membantu kepada pemerintah. Jadi, itu tidak perusahaan yang membantu untuk perekonomian untuk pekerjaan masyarakat. Karena itu, kita berharap kegemaran ini kerjasama dan sinergitasnya terperjaga dengan pemerintah. Khususnya, selama ini, komunikasinya dengan pemerintah, tenaga kerjaan, mempunyai kerjaan yang lain. Oksanur Rajai, Simpangliwa TV, melaporkan.